Ayo kita mulai ya lihat ya tuh persiapan kalau Idul Fitri atau lebaran Tuhan kita pergi jauh coba oli ini oli udah hampir tiga dua bulan tiga bulan lebih lebih enggak dong semenjak ayah dari Malang ya coba olinya kayak apa nah disini seberapa ukurannya tuh enggak begitu hitam kan jeseberapa nih ukuran Hai bapak ah oli kita beksa dulu nanti tak kasih tahu oli apa yang paling tepat buat mesran apa buat katana ini oli mesran ya ntar kita kasih tahu nah nah seberapa itu seberapa nah titiknya aman ya yang masukin aman Hai al tanyain orang beliau tepatnya dum itu dum-dum enggak tepat itu dum tepat nah ini begitu ya terus itu oli nah oli kalau bagus ya oli kalau bagus lihat nih Oh sisi mesin kalau pagi hari itu kan belum hidup kita lihat ya kita kontak kita kontak nah ini perhatikan satu aki satu oli kalau disetar hidup berarti kompa olinya bagus nah langsung matikan ya kalau udah langsung mati gini bagus nah posisi kalau masih dingin nih RPM di sini nah ini kenapa oli bisa tahan lama terus nggak mudah ini ini saya pindah arus ini biasanya di sini saya pindah ke sini lor terus pengapian saya pakai MCI karena udah saya tes hampir 4-5 tahun produk yang pas buat katana mana itu MCI ya banyak pasnya sih pas apa ya pas harganya murah dan lain-lain ya terus jangan lupa kalau kita ke luar kota matiin aja dulu deh supaya nggak berisik udah beduk lagi kalau kita luar kota jangan lupa ya kita selalu harus ada ini benda ini kecil benda ini kecil namanya tes pen jadi tes pen DC ini pokoknya perlu nanti kalau di jalan buat lihat pengapian dibuat melihat lampu atau seterusnya pokoknya ini buat cek setrum paling bagus kita mempunyai apa namanya ini tes pen ya tes pen DC namanya tes pen DC lor terus jangan lupa ya untuk rem semua udah kita kontrol ini kemarin dibuka tapi belum ditutup karena habis kontrol ya terus ya ini sepilih apa air aki juga suka dilihatin ini tip untuk kita mau berperti jauh tapi kalau anda pingin bebas sambatan ini aja diganti cepat ini posisi kalau mesin dingin tuh keuntungannya banyak lor seperti tadi oli terus platina ini masih masih pakai platina bolehlah diadu sama yang pakai apa aja nggak papa tapi pada dasarnya kalau kita menggunakan MC ini bikinannya Pak muliadi ya Bondowoso apa ya Bondowoso ya Pak muliadi itu Bondowoso terus terjangkau kalau untuk katana pasnya itu yang 3 3 power jangan 2 power 3 power jadi itu perbedaannya sangat menyolok sekali terus usahakan ini pindah udah anda udah banyak terbebas dari hal-hal yang lain di sini oke saya kasih tip ya sekarang ya semoga ini konci-konci jangan lupa lagi temen luar kota ya tapi yang penting tadi tes pen itu tapi saya kalau luar kota itu minimal 1000 kilo aman-aman aja kok ya lor oke semoga sedikit pengertiannya ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk kita persiapkan jimkat kita atau unit kita jisuki katana atau jimi untuk persiapan perjalanan jauh kalaupun apalagi mau idul fitri ya itu banyak yang mudik ya nah terutama satu nih oli banyak orang gak ngerti itu oli makanya selalu bertanya-tanya nih oli apa yang bau ini 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 alah alah ikutin ya ini pinter-pinteran ya berdasarkan pengalaman jadi nomor satu itu pengalaman kalau menurut saya ya sepintar apapun mungkin dia pinter apa tapi kalau pengalamannya kurang nah ini yang penting pengalaman nah untuk persiapan mudik yang harus kita persiapkan jangan lupa tes pen tadi tes pen DC itu ya untuk ngeliat sedrum nanti kalau ada apa-apa baik itu ngeliat kowel platina jadi kita bisa kontrol terus lampu-lampu ya terus air aki jangan lupa dibuka dilihat air aki ganti oli plus filter nanti oli filter itu murah cuma 25.000 terus ganti oli ini orang banyak yang gak ngerti oli yang dia pakai oli buat katana kita itu yang cuma ada kata-kata atau lampu-lampu tipenya itu saya 40 jadi saya 40 itu untuk bensin ya ada dua satu solar ya satunya bensin jadi saya 40 yang untuk bensin seperti contoh ini ya nah ini ini kan saya 20 50 itu salah 20 50 ini salah ada juga yang 15 50 ada yang 10 50 itu semua salah yang bagus untuk katana itu saya 40 kalau gak percaya pakai produk kita aja gak macem-macem ya pertamina itu pintunya ditutup dulu nak piarin altapestnya oh iya udah tuh kakak adung terus bagaimana dan itu murah terus indikatornya oli juga kerjanya bisa maksimal karena dia gak encer apa sih om nah oli ada yang 15 ada yang 15 50 10 50 5 10 itu apa om saya itu sebetulnya gak ngerti gitu-gitu itu cuma kalau berdasarkan kan logika ya logika atau yang saya tahu jadi oli itu kalau 50 10 begitu dia udah panas itu terjadinya kekentalannya mungkin cuma 10 makanya mesinnya juga kurang stabil kurang enak nah kalau yang saya 40 mau dingin mau panas itu 5 apa 40 kenapa harus gini ya karena ini mesin tua kalau mesin tua itu ya penuh dengan keribetan lalu buasa batuk ya jadi itu tip untuk oli jadi jangan pernah ganti oli macem-macem terus nanti saya lihatkan oli saya udah saya pakai hampir 3-4 bulan dari malang kemarin habis pulang dari camnas sampai sekarang gak belum ganti oli gak item banget karena apa buat apa kita beli oli mahal-mahal kalau gak sesuai gitu loh ya lebih bagus gunakan oli itu tapi setiap mengganti filternya diganti orang filter cuma 25 ribu ya terus ya ini sedikit aja bukan apa-apa pengalaman yang sudah saya dapat selama ini saya merobat radiator ya ini yang buktinya anak saya selalu buat tes ya kita jalan jauh dekat mesinnya selalu dingin terus gak ngerusak yang lain-lain kayak oli gak gampang encer terus terus platina kondensor itu aman semua karena apa gak terlampau panas terus AC yang biasanya gak dingin tambah dingin karena kabinnya mesin juga gak terlampau panas terus kalau udah mesin kita matikan kita start gampang hidup kenapa staternya juga gampang karena dinamu staternya gak panas gitu ya terus ke ruang bakar semuanya itu stabil gak terlampau panas kalau udah panas stater susah sampai kek 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 gitu ntar kalau hidup kek 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 dikocok begitu kocok baru hidup itu merusak mesin lor gak usah ya itu radiator aja tolong itu sudah kebukti kok hampir Indonesia senusantara sampai saya heran itu wah itu sampai hari ini aja itu lihat tuh di HP saya itu udah bukan ratusan lagi saking bawahnya om aku berhasil om dingin om om kemarin tuh ada yang lewat tol dia ngomong waduh saya di tol enak om udah berani masuk tol wah oke 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 saya bilang jadi kira-kira kayak gitu cuma saya takutnya ini karena-karena kemarin itu udah banyak lihat video saya banyak yang di roba 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 terus tinggal yang penting oli ya makanya ini sebelum sampean atau saudara-saudara ini berbagian jauh kalau mau ganti oli jangan termakan iklan apapun boleh beli oli yang mahal boleh cuma ada sayinya itu tinggi karena saya pernah pakai produk Amerika ya itu beda bedanya apa coba saya mencari produk-produk yang luar negeri atau yang Eropa itu ada jadi nggak semua oli itu sama kalau mesin tua olinya emang kental kalau mesin muda itu gitu kira-kira kayak gitu makanya kalau untuk saya saya coba di say 40 waktu saya keliling Indonesia dulu nggak ngerti saya beli kayak sampean terus saya beliin produk oli Amerika saya campurin ternyata ya kayak kira-kira kayak gitu deh saya waktu itu beli oh nggak bisa om ini buat padahal satunya itu 700 saya bilang nggak bisa ini ini harus mesin muda mesin tua yang ini oh dikasih nih yang lambangnya ada merah apa kuning waktu itu dong yang mesin tua itu ya kita belikan pasang oli itu ternyata ada manfaatnya teman dia kepanjangan umur oli ya bisa mencapai 10.000 sampai 12.000 kalau untuk oli-oli kayak sejenis mesran kan 3.000 sampai 5.000 tapi kalau mesinnya itu dingin nggak terlampau panas insya Allah tahan lama ya nanti saya review juga di dalam mobil saya bagaimana oli saya pakai nanti saya videokan maharapan saya hati-hati di jalan jangan lupa juga ban serif oh iya masalah ban ini banyak yang nggak ngerti masalah ban angin ukuran berapa itu banyak yang nggak ngerti saya itu geran orang-orang itu katanya pencipta jini pencipta jini kadang-kadang ukuran ban nggak ngerti ini penting juga ukuran ban lihat kalau ban anda sudah anda rubah dengan ban besar mungkin dengan kayak ban pacul itu mah nggak perlu tekanannya besar-besar ya mungkin yang depan cukup 20 yang belakang itu kalau muatannya agak banyak ya 25 kalau muatannya sedikit ya 21 atau 22 ya jadi kalau untuk ban-ban pacul seterusnya yang ban gede-gede itu kalau untuk ban standar baru ngikutin ukuran dia ukuran dia yang paling enak selama ini saya pakai 25 30 25 30 depan itu 25 kadang-kadang depan saya kasih 27 belakang 30 asik gitu kalau ya ban-ban yang masih lulus ya ban-ban yang apa ya bukan di model ya paling-paling terbesar ukurannya ya nah ring 15 eh 2 235 anunya 70 itu yang paling saya gunakan itu ban kayak gitu kalau standarnya dia kan eh kosong ya 2 0 205 205 65 jadi 205 65 ring 15 itu standarnya kata Najini cuma kalau untuk tekanan udara ini yang paling penting kalau kalau memang sih kalau tekanan udaranya itu besar tarikan mesin enteng cuma kan berat apa ya sekopir itu kan bak-bak-bak-bak gitu nggak enak jadi diusahakan tekanan udara itu nggak usah terlampau keras-keras apalagi menggunakan ban besar saya pernah kok saya buat 20 depan belakang enak itu ban padul kalau saya itu mudik ya maaf ya mungkin selama orang punya katana saya agak jauh saya itu setiap pulang ke Malang tuh seribu kilo jadi ya cukup lumayan gitu loh jadi kalau untuk ban-ban yang biasa nggak usah keras-keras loh apalagi di atas 30 aduh di atas 35 jangan selain ngelimbung juga apa ya nggak enak kalau apalagi di dalam tol apalagi perjalanan kita tuh panjang di apa jalan jalan provinsi itu kan cukup panjang jadi kalau celampuk atas ya nggak enak buat apa kita mesin nenteng cuma kalau yang kondisi di dalam rusak itu loh ntar bawa telur pecah semua kalau udah naik naikkan enak kan enak enak ya itu untuk ukuran ban ya kamu kalau di katana bisa tidur ya nah coba lihatin ini ya itu tadi ukuran ban terus kalau memang wepernya kurang stabil ya coba dibersihkan kacanya atau jauh nanti di rumah weper itu ya apa di air weper itu bisa ditambahi apa namanya sunslick sampu sunslick yang hitam jangan kalau yang nggak yang sunslick jangan karena nanti selesai kalau pas hujan terus kena panas dia dia timbul kayak apa ya kayak jamur air padahal itu bekasnya sampu tapi lebih bagus itu sunslick yang hitam itu selama pengalaman saya dia langsung bagus ya terus jangan banyak-banyak itu aja karena kalau banyak-banyak nanti efeknya ke efeknya ke kaca kita efeknya ke kaca itu aja lor semoga ini berguna tip ini oke semoga sampai kampung masing-masing dalam keadaan sehat mudiknya bisa menikmati jemi katana assalamualaikum silahkan nonton video dibalik ini oh iya lupa saya ukuran oli kan pasti ganti filter ya ini ganti filter ya ganti filter kalau ganti filter jangan filter yang standarnya dia ini kan juzuki jemi katana filternya kecil karena ada deketnya ada rumah apa kompesor AC tapi digenti aja punya nya suzuki carry punya suzuki carry yang 1000 itu pas oli nya ukuran berapa um oli itu satu galon kalau kita ganti filter itu kan 4 liter ya kalau kita ganti galon apa ganti filter itu satu galon habis paling misah juga sangat sedikit jadi ya mungkin sisanya disimpen nanti ditaruh di sampah kalau ada kekurangan oli jadi kalau ukuran oli itu 4 liter kalau kita ganti filter jadi usahakan selalu ganti oli ganti filter karena filter cuma 25 daripada beli apa ya oli yang mahal-mahal lebih bagus pakai oli misran pertamina saya 40 jadi nggak ada 10 sekian nggak ada cuma dia saya 40 tapi untuk bensin tapi kalau kepaksa yang buat solar juga nggak apa-apa karena saya pernah pakai juga itu biasanya di toko-toko nggak ada yang jual jualnya biasanya di pertamina di pom bensin pasti ada ya saya 40 buat bensin gitu loh itu aja tip buat pulang mudik atau oli Assalamualaikum terima kasih